Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh akhirnya, akhirnya wong Mekah pada manjing ajaran agama Islam jadi wong Mekah manjing Islam kok dipaksa kenapa? kalah perang jadi ya hebat kita wong lurah ngora dipaksa manjing Islam ning Mekah manjing Islam ya bedi pak dipaksa, ning Tanah Jawa? gak ada paksaan ditodong ta ya kan, dihancam ning Tanah Jawa kok manjing Islam kenapa? karena hebatnya wong tua kulaklan panjang dengan kami dalam menyebarkan ajaran agama Islam wong Mekah manjing Islam kabih yang manjing Islam kabih, yang perangnya kalah ya kan, waktu kuan perangnya kalah panjang Nabi ngupai komando siapa sih? belaratan? gulung tapi si manjing mengjerok Kaabah? aman si manjing ini mengumahi Abu Sofyan? aman akhirnya, akhirnya wong Mekah manjing ajaran agama Islam kenapa? suka terima orang kalah perangnya ngelamun perangnya menang yang lawan maning, ngukuran itu liya kuan perangnya kalah, akhirnya manjing ajaran agama Islam berarti hebat nih wong Mekah karena wong lurah hebat wong lurah manjing Islam suka terima alhamdulillah dia siapa tahu Islamnya bisa membayangnya beli ke orang? ya, yang penting Islam dikit alhamdulillah iya aja Islam gaji apa aja sembahyang beli waya Ramadan, waya gelem puasa ini lumayan, waya gelem Islam bega, alhamdulillah nah, senajana beli sembahya ya, pribe, nana-nana mekonon ya, tapi jekang apa? kanggone, aja ngomong apa? kanggone, masih anak kanggone apa, jekang? eh, karena ningkene kiwong Islam kabih, sembahyang ngarepan beli akhirnya akhirnya singaran agama Kristen bisa mancing meng desa lurah beli bisa mancing beli beli agama Hindu mancing beli beli agama Buddha mancing beli loh kenapa beli bisa mancing? karena ningkene penduduknya kebek Islam kabih termasuk siing beli sembahyangnya beli nah, berarti anak kanggone beli nah, berarti anak kanggone beli lumayan gak ngebek-ngebek dikit sementara alhamdulillah maksudnya jekang karena nanti pada kehidupan gulak-gulak dan banjir dengan sami menusaki anak kanggone masing masing-masing alhamdulillah jangan pernah sok merasa hebat jangan pernah sok merasa paling tinggi jadi apapun dirimu ketika tidak ada yang membantu nonsen di dalam kehidupan Indonesia pertaniannya maju jekang karena menteri pertaniannya hebat bikin program kian bener sehebat apapun program menteri pertanian mbak omong tani ini wisora nandur pariyar ngomong apa? berarti berarti semuanya akan berperan dalam kehidupan gulak-gulak dan banjir dengan sami makanya makanya titen anak dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan kemenangan apa yang terjadi ini termasuk acara kian ya kan acara kian ya wala-wala masyarakat ya sukses beli jekat di tanya golongan kayak konon ya kan kalau ini acara Agustus ini kegadane pribentapi begitu di gelar acaranya sukses pengunjungnya rame banane kuat apa? waroaitan nasa yaitu kulun pada aku ya kita ini semangat nyumbangnya kita ini lurudangan mungkin ngaku kabe ukurannya di setiap kemenangan pasti ada manusia-manusia model seperti seperti itu waroaitan nasa yaitu kulun pada patin geruduk patin berubul pada melu melu manjing lapa ikut gue juga berperan dalam kesuksesan itu ngomong makanan makannya makannya biasa-biasa saja itu terjadi dalam kehidupan kulaklan panjang dengan sami kapan? ketika engkau mendapatkan kemenangan waroaitan nasa yaitu kulun wong pada patin geruduk patin berubul wadabai colongan kuwuk maka tadi si ngorangnya coga ngembul mau baru di aku si ya itulah waroaitan nasa yaitu kulun kau akan melihat manusia-manusia itu akan pada masuk semuanya mencari muka kenapa? karena kebanyakan manusia itu tidak yakin bahwasannya itu adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala pemberdekaan yang anugerai Allah subhanahu wa ta'ala dipahai ini gusdi Allah makanya makanya dengan didorongkan dengan keinginan yang luhur untuk berkebangsaan yang yang bebas awalnya apa? awalnya berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan didorongkan oleh keinginan yang luhur ini pembukaan undang-undang awalnya merdeka itu karena rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena segala sesuatu kehidupan ini sudah didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia bebas dari penjajahan merdeka mengantarkan proklamasi kapan itu wisana catatan nilauk ilmah udih pitulas agustus wisana singkanan makanya begitu 17 agustus ini anugrah jelas anugrah sing tanggalnya tanggal bagus tahun tahun bagus bulan bulan bagus akhirnya karena 17 agustus gawe lambang manuk garuda garuda bagus ya karena sayapnya itu 17 melambangkan tanggal ekornya itu 8 melambangkan bulan kuayang namun kita Indonesia dipahim merdeka tanggal siji januari kayak apa garuda ya sewiwi siji niwil nikene iya leya iya wulane wulane wolo bareng bulan siji yang kera siji iya garudanya kan blesak nah tapi karena kemerdekaan kita di tanggal 17 agustus tahun 1945 akhirnya garuda gagah saya pepitulas buntut wolo wolo patang wolo 5 di lehernya melambangkan tahun perjuangan kemerdekaan republik indone indonesia berjuang mengusir belanda dari tanah tanah air ya tapi ia mau sewisai merdeka orang lupa setelah mendapatkan kemenangan mau apa terlena dengan kemerdekaan republik indonesia orang berpikir maju malah muntur piknik bulan ini masih urusan bulan tanggal pira sampai takkan raya dobel dobel ya alhamdulillah ya itulah kenisayaan di dalam kehidupan ada perbedaan ada perbedaan makanya diperlukannya kesatuan dan persatuan kenapa karena hidup manusia itu berbeda justru keindahan itu terjadi karena perbedaan makanya jagat rame makanya aja lo kaget baka bedaku beda pilihan ya kan beda kepinginan ya kan beda selera kenapa karena yang namanya manusia itu pasti berbeda beda aja mani apa-apa esok tangi turu pengen sarapan pengen sarapan beda beda ada yang pengen soto ada yang pengen lotek ada yang pengen goreng ada yang pengen nasi udok benar mana jajakan yang baik mana yang benar seneng di seneng soto cek panganan sotone mung aja ngalok ngalok kising makan lotek sing seneng lotek man ngalok ngalok kising seneng nasi udok maksud ya kan ya sampian kan bingung disini umat bingung karena banyaknya aliran aliran agama islam kin makenen kin silah di kong kong sapa bingung ku ya nanti umat bagaimana aja mikiri umat nang ni kong nama ke gedendas padur rup di desa lurah rtb duduk sini dipikir Indonesia bagaimana Indonesia yang akan datang ketika hidup yang mikiri Indonesia mikiri kreditan motor berdurung prakat lah ya iya kadang kadang bagaimana umat dibikin bingung dengan fatwa fatwa eh semakin banyak diai yang berfatwa semakin banyak aliran semakin banyak golongan justru akan semakin mudah masyarakat untuk mengikuti maksudnya maksudnya aja gebak gebok sampian seneng yang di Muhammadiyah los NU srog asadaten mangga mung titip sampian sing wismi Muhammadiyah ajang ngalok ngaloki NU sing wismi NU ajang ngalok ngaloki Muhammadiyah sing jene jangan pernah mencacim siapapun kenapa karena itu selera sing raya rebus srog sing kemis mangga raya padak sing beda kukadrat tanggal jelas maksudnya dia serba titin raya dina rebuk takbir ya Allah akbar pada baik sing dina kemis Allah akbar lah kalau takbir salam aleihim jadi sama enggak sama yang beda itu tanggal yang bener mana umi sajang gulati si bener kamu yakin nya kemana jadi anane golongan 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 dalam kehidupan untuk apa untuk menjadikan masyarakat lebih mudah untuk memilih sampai seneng ini de seneng sing jong kata ya kaya sing orang jeng tane ajak rese sing orang jenggot di dapak dapak ini milu-milu apa jenggot jenggot dapak ayo ngerewel karped dapak iya kan enggak iya sing nutup aurot karimatane baik memang enggak silakan tapi sing kudungan aja ngalok 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 kudungan rapat kasi kengelan temen karimatane baik sing repotkan sing geger kita orang ketemunya lagi makan baso beli orang orang lura kan kudungan yang makan baso enak lep lep orang orang memanjing krodok kuduk kengelan orang kuduk makan baso kuduk ya sampian kengelan kami kuduk komentar ini kuduk ya itu hak itu hak dan boleh siapapun boleh tapi maaf ketika engkau melakukan itu apa jangan pernah menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan dirimu kenapa ya karena itulah tujuan kesatuan dan persatuan jadi yang namanya bersatu yang namanya bersatu itu karena beda-beda bahkan pada yang apa yang dipersatukan wis pada makanya bahkan perbedaan aja bersyukur alhamdul kebun binatang jadi ini bagus karena beda-beda maka diara ini kebun binatang anak ketek anak jaran anak gajah anak macan anak jaran akhirnya diara ini kebun binatang lah mending kono isinya ketek kabe untuk kebun binatang kebun ketek ya iya jadi kehidupan rame itu kenapa ya karena perbeda perbedaan itu makanya dari perbedaan itu kulak lan panjen dengan sambil belajar untuk bersatu caranya dipertemukan di dalam kehidupan kehidupan dan wang tua kulak lantan jenangan sami selalu punya cara untuk mempertemukan masyarakatnya acara agustusan kumpul dan siji acara muludan kumpul dan siji semua acara anak cucu selalu dipertemukan kenapa karena cara untuk bersatu adalah dengan mempertemukan masyarakat satu sama yang lainnya di dalam kehidupan kenapa karena beli luk ngembul uang cadet kenapa karena perang sana dewekan wadun desa lurah merasa paling ayu kenapa karena beli ngembul artis akhirnya merasa paling ayu dewek setana lurah saya yang paling cantik dia paling cantik ngembul orang 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 dari ini yang biasa ngoyos warang dewek skincare orang lucul lucul ya yud dewek supaya jangan pernah dirimu merasa paling cantik keluar dari desa lurah masih banyak orang yang lebih cantik daripada dirimu saya jatuh manang sampai narap bangkat dan sepore te sampai di orang iya beli orang dan orang orang kudung di jejer orang teluk ini orang bangkat dicacah kakb selap kebak 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 maning ditunda akhiri akhiri sini gua kudungku ngora begitu berdiri di hadapan kaca ngerasa ayu beli mis ngerasa ayu ngerasa cantik Iya kan punya lagi nih hadapannya kaca begitu gruduk mangkat di pengajian dodok serep celinguk cibagus kan kalau kita dengok maning mana ala ayukan karo kita masih sombong ngora Hai masih sombong beli beli kalah jahuni nyombongan kenapa Hai layai ya hilang kesombonganmu kenapa karena ada orang yang mengalahkan dirimu kenapa kamu sombong karena ngerasanya paling ngayu dewek soh betul mengjabah sakanya dengan bulu karu wong sembari aja belakangku wong suki jadi sobot sombong belakang kenapa karena rilok membulkan ruang rangsanya kita dewek di tanah lurus yang paling suki sawai atusan hektar toko mobil toko motor keluar dari tanah lurus masih banyak orang lebih kaya daripada dirimu ya tapi kita memobili anjaran jika ngora aneh mobil anjaran skin kredit kebisa mobil manjing duplate putih tulisannya Abang E193XX kredit Hai apa bakal kontan maningguri neku ye ye biasa neki bakal eksi bayar sebaro ya kayak ayah itu permasalahannya kredit kalau kontan pada bayi sing kredit klaksonemun ini tin sing kontan tin maning menemakannya jangan sombong cara tidak sombong itu seperti apa dipertemukan gulaklan panjenangan samit dikumpulakan Dati Dati siji dan Islam Islam sudah punya cara dan strategi yang begitu dasyat apa dengan mempertemukan umat manusia dalam satu hari lima kali itu cara agama Islam untuk apa untuk menjadikan masyarakat ini bersatu berpadu bersama sama kenapa karena bakal wong wis kembul kayak kena wis raka beda nanti melarat nanti sugi nanti rakyat nanti pejabat ini bengikin ke rambungan wong larat dodoke lebantikin ke nyampurkan nyampur bisa jadi majikan ini serpa wong anis ini duur korsi gini ke Alhamdulillah ini cara mempersatukan umat cara mempersatukan Masya masyarakat dengan anaknya 17 Agustus diadakan pengajian akhirnya dodok bebareng-bebareng ngansi maune tukaran mengikin dodok kiri-kiri rangkit titen anak maune tukaran ngomal tekan kiri dodoke iring-iringan harap ngalilah kegena maning siror ya nah ya iya akhirnya fokus dalam namang meneh bkw iya iya hako karena ngajak anda nih ringanek beliki yang akhirnya waya bagi jabur meyanggur kutun jawi liki jikaburi jik nah ya iya jadi ternyata kulak-kulak panjang dengan sami dalam kehidupan ketika sudah mendapatkan kemenangan banyak orang berbondong masuk bersama-sama bersinergi satu sama yang lainnya di dalam kehidupan kehidupan kenapa karena dengan kesatuan dan persatuan hidup itu akan indah yang berat menjadi ringan yang susah akan menjadi lebih mudah acara 17 Agustusan model kayak ini diwakan berat tapi wong sedesa alhamdulillah 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 apanya sekedar variasi doang alhamdulillah ya kenapa ya maka dewekan kan abad tapi begitu digotong urib bebarengan subhanallah makanya kenapa urib ya kulak-kulak panjang dengan sami kacau kakek nutang banknya karena beli pernah belajar urib bebareng bebarengan ngurwek utang ku ning bank ini batul majakang beli bisa ya masih bisa ha butuhnya 10 juta utang ni wong siji maksudnya jakan baka utangnya gedeh ku aja ni wong siji priwen sarane ya bersatu butuhnya pira kita ujikan butuh modal gawe warung lodek kurang juta nyelang iya baka nyelang ini wong siji mangsa ngandelah carane carane tulisana bature sampian singanan yang desa lurahku ya catati dikit bature sapa-sapa iya kan si a si b si c si d iya kan nah kecatatan rong puluh batur berarti bakal lurur rong juta nyiliye piraan satu 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 jejek beli rong juta jejek ana potong administrasi beli laka laka wak laka potong administrasi ana bunga ya beli laka caranya ure sing penting silatur rohmin terjaga ini bakal lurur modal catati bature nyelang kah pira satus mulungi laka jisata du seket seket uang rong puluh satu 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 juta bukah gagangan lote iya kan si dihutani libat eh ngkoyak durung payu kita lote keko asal sing serinya apa wah iya duit-duit satus tutup si ji barang sing ditongnya kan tertulis ya terus satus hewe ditong maning coret lunas iya iya karena kata kesatuan dan persatuan hanya ada di di mulut tidak dipraktekan dalam kehidupan sehari hari dan islam islam sudah mempromosikan kehidupan kalimat utauhid apa kalimat utauhid wahadayu wahidu tauhidan adalah kalimat kesatuan dan persat persatuan itu yang diajarkan islam mari bersatu makanya rukun islam yang lima itu adalah cara untuk menjadikan manusia itu bersatu disamakan dengan kalimat yang sama ashadu an la ilaha il disamakan dengan kalimat yang sama seluruh dunia bahkan mancing ajaran agama islam kudung ucapkan arane shahadat tawhid karo shahadat rasul disamakan dengan kalimat yang sama soak wongen tibayu yadapun anasin duwese jenis shahadat gini ayo gak jadi masalah ngomening cerbon bilang-birang sahadat toraya oh iya kan ada shahadat tawhid shahadat rasulia kan utama aneh yadapun golongan shahadat jepura shahadat wangi shahadat murbawi sesha shahadat wangkong shahadat apa maning? mungkin dari nerwet besok tau apa itu shahadat wangi shahadat wangi shahadat wangi menang ini cerbon bro beda-beda gaya islam kagana ni tanah jirebon karo kagana ni kana kagana 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 jirebon islamnya lebih mendalam lagi bacaan yang biasa di tanah jirebon menjadi luar biasa tau gak kagana si kagana ni adan nanya panggilan sholat ini jirebon oh adan bisa jadi campikan hebat tolak santet simpaling hebat ya adan bukti nih menjangan wulung beleduk gunang adan iya kan ini kagana kan ini kagana hanya sekedar panggilan sholat tapi bahkan yang tanah jirebon adan dijadikan menjadi metode wirid metode zikir diwaca shahadat 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 sholat 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 hate sholat mets panelists sewo puasannya semuanya tidak utara apa santek sebatapapun hancur ditabrakatan oh begitu ya iya makanya belajar ngomong-ngin mau wiriden ku enggak patas bih yakin diwaca penghinekin diwaca pingmen nih wajah zaman sekian bakal wiriden ku tas bih ngomong siram aja keregusti Allah medit jadi itu ngitung itu urusannya medit memang bacaan itu ada-ada angkanya ada rumusnya ini dibaca sekian hasilnya begini ini dibaca sekian hasilnya begini itu ya bakal ingerti meneng ngandel engkauan beli ngandel tinggalin aja kakek nombong belum ngandel ngoc baik ngerti dibeli apa beli wajah 6b teori ayat kursi itu adalah ayat yang hebat yang bisa mengalahkan jin setan merkayangan kalau ketemu dengan setan apa aja baca ayat kursi semuanya akan kalah kawan tengah-kawan kuburan gede kusuhin emak tengah yang wangi iya kan terus begitu tengah yang wangi jaga capi terus belak kedengah depan terus diwacau belakang kudududu setan isi nglayu serok sing wacau sing ngaduh Hai Lapa ayat kursinya tidak hebatnya bukan ayat kursinya yang tidak hebat kamu yang baca ya terdoh bisa ngwacau ayat kursi ngol setan diajaki gulet kabe nyilorok idul ditantang ya aja nyilorok idul kalau setan gorong-gorong bedurung tung-tung menang lho ya ini kekuatan Tuhan emang setan kekuatannya siapa Hai dalam pikirannya perangsaannya setan dua kerajaan Gusti Allah dua kerajaan kalau kebaikan itu dari Allah kalau kejahatan itu dari konon ya Iya bak kejahatannya Ake berarti Gusti oleh kalah konon nggak bisa semua kekuatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala makane gulak-gulak aja dengan sami belajar di dalam kehidupan sebat apapun setan enggak mungkin bisa menang dengan mano manusia ngerendeknya Gusti Allah kabe sehebat apapun setan lah kasih tanurai batara apa hebatnya lepati satu sakti lepati bukti ini bisa mati ini manusia bisa beli setan mati ini manusia setanku seneng beli nih uang sing sing sholat halo setanku seneng beli nih uang sing sholat belikan kenang apa sih sembahyang beli diteka kini setan bakinya sakti Hai setan paling sengit nih uang sing boral sing tukang sedekah kenang apa sing tukang sedekah beli mati-mati ya iya setan itu tidak punya kekuatan apapun kadang-kadang manusia ini lah kepegawaian setan diajaki gulak ya kan lah kepegawaian tapi kan jelas ya ayatnya inna syaitona lili insani adubumbubin setan untuk manusia adalah musuh yang nyata iya betul tapi yang namanya musuh kan beli kudu di lawan ngerungu ning jagat lura jake premane jekang terus premane diadepi siji-siji kesuwen caranya jekang caranya gulakana bibitan preman desa lura terus terus baturana maka wis baturan CS preman lembut dikabe jelas setan ning alam dunia sa isi neki paling modi setan kining sapa ning ning setan kising paling modi kining sapa ning gusti daripada sambian putek ngelawani setan paraka karo gusti Allah setan ni adu dewek oh bisa aja ao aong dika merumusnya beli ketemu yungan ga merumusnya jeng ngelawani setan ijen ga iyalah kepegawaian ga ya konon mah nah iya iya makane makane kulaklan banjana ngasami idha jaa nasrullah walfad wa raaitan nasa yadukhulun kemana yadukhulun fi dinillahi afwaja baka wis menang wis merdeka uripe adam uripe ayem apa yang harus kita lakukan fa sabbih bihamdi rabbi bahkan tas merdeka kuwis jika rifa sabbih subhanallah subhanallah dodo ya kan sabbha ayu sabbih itu bertasbih bertasbih itu ngucap subha tidak selamanya makna sabbha itu ngucap subha subhanallah walqomaru qaddarnahu manazila atta adakal urjunil qodim la syamsu yambagi laha antudri kalqomaru walay laylu sabikun wa kullun fi falakai ya kan serengenge teku bengakan ya bulan teku bengakan ya kan awan tadi bengi kabeh kang anani tata surya yasbahun apa maknanya yasbahun bertasbih honam ora beli gelemeneng jadi sabbha ayu sabbih ho itu bukan bermakna wiri dan bae tapi apa untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bergeraklah untuk menjadikan Indonesia ini maju berjuanglah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tegakkan pertaniannya kira-kira menjadi pertanian yang hebat kenapa? karena untuk menjadikan negara kulaklan panjadangan sami hebat di dalam kehidupan kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa Indonesia mampu dan bisa tapi ternyata bangsa kita ini dibebodohan teman-teman kesenianya tradisinya di kapir-kapir akan kabeh begitu terjadi prasal pasar global apa yang bisa dijual oleh dalam kehidupan pasar global ya budaya barang budaya ini kita nih kapir-kapir laisan langka bentruk langka kenterung langka iya kan? nah iya iya begitu anak acara muhludan dipahit tabuhan kamelan itu kapir haram benar? benar? nah iya iya begitu kataman Qur'an mengguni apa? mengguni tarlingan tang 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 apa itu? sesat benar tapi kenang apa? bakarak-karakan yang godramben pada menang baik sadar atau tidak sadar dalam dunia pasar global yang akan dijual itu apa? budaya budaya terus harpadol apa? sekarang Indonesia menjadi masyarakat yang konsumtif hanya membeli tidak pernah menjual orailok adol kenapa? karena pikirannya konsumtif dia tidak pernah memikirkan aset yang berkepanjangan yang penting dilek dinakuan hentok dinakuan sukiki ngelongok maning ini terjadi dalam kehidupan kita anaknya kongkong mengeluar negeri kirim pertama begitu kirim pertama yang dipikirkan itu apa? gawe gawe umah temen iya kan? iya pragat gawe umah kirim maning tukuk motor akhirnya telung tahun anaknya balik umahnya bagus motornya bagus tapi orang gablek apa-apa kan ngomongannya langka akhirnya akhirnya woyem bensini motor langka motornya di tol ngutuku bensin nah iya kehidupan kita ini kan konsumtif ga pernah produk produktif makane makane kulaklan panjang dengan sami belajar menjadi manusia-manusia yang cerdas di dalam kehidupan apa? untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia pas habis bergeraklah di dalam kehidupan bangkit kita lihat bangsa pasar di dalam kehidupan urusan teknologi kita sudah kalah jauh dalam bidang teknologi kalau Amerika itu beli internet IPv4 IPv6 gak durung pada ngerti IPv6 itu berapa nomor potnya berapa terus bisa ketemu padahal kari ngajiknya kartu terus di otomatis suri lo kewepot diweporapa ya beli halo nah iya makanya gampang disadap nintin di ora ngomong-ngomong whatsapp merem nyadap iya kan iya kan iya kan kita buta dengan teknologi ngejar teknologi gak mungkin ngekejar Amerika sekarang sudah menggunakan IPv9 IPv6 daum anjining Indonesia sudah ditinggalkan Amerika 30 tahun yang lalu dan ini kecepatannya daum gak gak kecepatan kabel fiber optic Amerika non-fiber optic tapi tapi kalau manusia kita berpikir bangsa Indonesia berpikir secanggih apapun teknologi sehebat apapun mesin mereka tetap butuh makan dan kita yang punya itu cuma kita ini ya aduh beli gelam kita ini nyebak di tanah ini ya beli begah sekolah duwur-duwur duwur-duwur pengennya jadi bujang gobloknya kita pegawai jangan pegawai pegawai apa bahkan masih diatur ini uang ya berarti bujang jelas setinggi apapun pangkatmu sebesar apapun gajimu kalau kamu masih diatur oleh orang berarti kamu adalah babu di dalam kehidupan kromo tapi serendah apapun pangkatmu sekecil apapun gajimu kalau yang dikelola adalah tanah milikmu dan tidak ada orang yang bisa mengaturmu kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan itu pemuda harus punya prinsip ya kita maiman sekolah duwur-duwur pengen jadi bujang 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 pengen sugi jadi pegawai kenapa karena yang punya kemungkinan sugi itu petani pedagang pengusaha pegawai mustahil bisa sugi bahkan beli nyolong masa jangan sok ngomis anda drag gaji ya golongan D3 sekian 4A sekian SLM 1 sekian bonusnya sekian uang makannya sekian tunjangannya sekian gaji semono sekian juta anaknya papat kuliah KB Tursawai di sekolah duwur-duwur makannya tapi ketika yang kita kelola itu adalah milik kita sendiri kita akan menjadi bos besar di dalam kehidupan tak peduli berapa tanahmu yang ada di dalam kehidupan tapi kalau kita kelola di dalam kehidupan untuk apa untuk menjadikan Indonesia lebih maju supaya apa supaya kita masyarakat tidak pernah mengharapkan bantuan dari siapapun berdiri di atas kaki kita sendiri dan itu yang selama ini diajarkan oleh uang tua gulaklan panjenengan sami dalam kehidupan jangan pernah berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin banyak berharap kepada manusia maka semakin kecewa di dalam kehidupan makanya Islam ngatur gulaklan panjenengan sami di dalam kehidupan untuk selalu konteks dengan Allah subhanahu wa ta'ala lima kali sehari hadapkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya hidupmu menjadi dinamis di dalam kehidupan dengan apa dengan tegaknya solakang limang waktu makanya shock maka 17 Agustus tidak bisa tidak harus dikaitkan dengan 17 rokaat kehidupan apabila 17 Agustus tidak terkait dengan 17 rokaat dalam kehidupan maka 17 Agustus akan hampa di dalam kehidupan jadi 17 kalau 7 17 maksudnya 17 Agustus ini akan menjadi hebat ketika didampingi dengan 17 rokaat maksudnya orang yang melakukan 17 rokaat di dalam kehidupan adalah manusia-manusia yang sudah mampu membagi waktu dan orang yang sukses adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu di dalam kehidupan kenapa hidupmu bangkrut karena waktumu kakin dilanggap dilanggap ini maka ini maka sholatnya ajeg maka niscaya uripe jejeg jadat kia awas pengikin maka sholatnya ajeg uripe jejeg urib bisa jejeg sholatnya ajeg jadi konsini sholat ya waro'a'itan nasayyad huluna fidinillahi afwajafasabih ya pergerakan kehidupan gulaklan panjenangan sami dengan apa Islam sudah mencanangkan sholat di dalam kehidupan gulaklan panjenangan sami untuk siapa sholat itu bukan untuk siapa-siapa tapi kembali untuk kehidupan manusia itu sendiri hari gusti Allah hari gusti Allah hari gusti Allah orang butuh-butuh ada sholatnya sampai gusti Allah sembayang serok beli wis menurut sembayang beli sembayang mangsa maria dati pengairannya gusti Allah beli kayak anggota dewan beli kayak kubu baka beli dipilih beli dati gusti Allah dati mangsa hurungan iya gusti Allah dati mangsa jadi ketika Allah memerintahkan manusia untuk melakukan sholat untuk siapa adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri gusti Allah orang butuh orang butuh gusti Allah bukan beli antara sholat sedesa lurah lakasing sembayang apa gusti Allah putok putok beli gusti Allah usah saja sedesa lurah se Indonesia lakasing nurutin gusti Allah apa gusti Allah bingung beli tinggal kari gulung lep gawe maning gusti Allah jadi untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat untuk kehidupan manusia adalah untuk kebaikan manusia itu semeniri supaya manusia itu bisa ngatur waktu supaya manusia itu bisa bersatu berpadu bersama sama makanya dikembul sedina kongkon pinglima kongkon ketemu supaya akur kongok kok bayangakan namun sedesa lurah sedina pinglima ketemu esok ketemu awan sore maghrib isa kok bayangakan esok ketemu salaman awan ketemu sore ketemu maghrib ketemu isa ketemu terus sedina pinglima pada salaman ku masih kolo tukarannya usah ada gajaran aduh-aduh si nyata itu sangat nyata sekali dalam sholat jadi ini menusa gampang geger gampang ribut gampang tukaran kenapa? karena beli lo ketemu kapan ketemunya bayang jamaah beli jam iahan keboko ketemu maningan Agustusan ini alhamdulillah diketemu kakak ini dengan acara Agustusan alhamdulillah sebenarnya ya sebenarnya betapa hebatnya islam menusa bergerak untuk lebih dinamis di dalam kehidupan sedurungnya serengeng yang betul wong islam wispada tangi kenapa? subuh selesai subuh ya silahkan sing sawang-sawang sing dagang-dagang ya kan? sing ngojek ngojek berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat islam bermula sebelum matahari itu terbit kurang sepira islam wong islami si ngorepetak yang tersubuh itu rumah ini maka ini sawah jam bolu ya wisprakat ngari deka nah ya iya untuk islam mengajarahkan kandokul lantan dengan sami di dalam kehidupan makanya sholat ya itu utamanya standarisasi isli ya standarisasi yang beli beli semangsa beli semangsa 2378 sembur sembur warasnya beli bacini jadi semua standarnya dari sholat maka sholatnya beli karuan karuan yang syakhfakih kan ngandika ngibadah kaya menusa syakhfakih nandika ngibadah kaya menusa syakhfakih nandika ngibadah kaya syarat kaya syarat kaya uripe rukun kaya jadi seorang syakhfakih pernah menyatakan singarane ibadah singarane sholat bukaya wong syarat iku uripe rukun iku endas syarat jejak islam baleg akale ana orang berarti jejak beli syarat jejak berarti uripe beli uripe mung laka rukun takbir beli ngadag maksudnya orang lakoni sholat berarti uripe ngak uripe mung langka mung langka ana beli wak satuan sing uripe lakandase hari yuyu yakinkan bahasanya sholat yakinkan bahasanya sholat syarat kaya uripe rukun kaya endas syarat ana tapi beli ngelakoni berarti uripe mung langka kitanya kan takon satuan apa sing uripe tapi lakandase yuyu ya kan terus terus titi nana yuyu baka wong syaratnya jejak sembah yang beli apa beli titi nana yuyu baka madepeng ngulon maka tingidul sholat titi nana eh yuyu kini baka anda yuyu kita makin ke anda beli yuyu madepeng ngulon maka tinggulon langka yuyuku baka madepeng ngulon maka tingidul baka beli ngidul sholat menusa si ngodel kaya konon angil dicandak omongnya jadi standar dasarnya standar dasarnya sing sholat mencari istri yang sholeha itu seperti apa si ji apa sholat berarti istri sholeha syaratefa si ji wadon loro sembahyang ping lima madep ngulon prakaktis masa keduuran istri sholeha sembahyangnya sholat diri dana sholat wakti beli loknya oh mangsa nemuak sampai kapan iya jadi jangan mencetandarkan sholat itu terlalu tinggi bis gelem sembahyang alhamdul kone ini bisa jatuhkan kone ini kepenting gelem nyungsep berangkat bis iya standar dasarnya gelem sujud maring Allah subhanahu loh kenapa ya karena manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa tujuannya wa makolatul jinnah wal ens illa kita diciptakan ini yang kangkong ibadah beli kongkong nuru duit ibadahnya ditinggal berarti harap apa-apa tujuannya hilang tujuannya itu ibadah ya tapi duit butuh butuh duit untuk apa kangkong ibadah mangan kangkong apa kangkong sangkong yang namun layu ini mengibadah beli sasa urib ku jadi ini sasa duit membiayai kebutuhan hidup tapi membiayai kebutuhan gengsi maka hanya kebutuhan hidup ya baka urusan urib mangan gua larang orang apa baka kandane urib mah urib wong papat seumah sedina pira yang baka urusan urib seketibu gak cukup benar benar nah iya cukup diserog ditong baka uang papat bilang kintal sedina kintal tak kilo kilo sekilo cukup oke sekilo cukup pira harganya beras sekilo ini paling bagusnya lima alas lima alas ewu sisa pira telung polo lima iya kan sayuran lawan lima alas ewu cukup pirang wulan gak seh pirang wulan baka uang papat ki lah ya iya berarti hitungan gas parin tiga tiga ribu per hari berarti masih sisa dua puluh ribu cuma permasalahnya kan tutup biaya hidup biaya gengsi yang dimedalit lah ya iya maka urusannya nah makan jika ngelawi kira enak nah baka islam dua rumus pribincarannya makan enak tapi jelas nah wakan makan nah sanilikannya ngeli mandegasah durungi bareng maksudnya baka uang lagi ngeli di lawi apa begah enak ya beli anda dine mangane beli enak kenapa durung ngeli di jejel-jejel akan ya sesak kenapa karena kita mengikuti aturannya wang kanak-kanak aturannya wang tuane ditinggal masih di seksok ditin anak nintana lurah jaman sekian esok geger apa sarapan kabde wang tua pengen baka dipletar kurang wang pengen makan aja makan esok-esok baka pengen jadi wang mulia sedawoh iya beli sekian sarapan 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 nanti kena penyakit kita lebih percaya ilmuni wang kanak-kanak ketimbang ilmuni wang wang tua wang tua wang tua pengen besok beli sedawoh sekian masih masih sedawoh ke pokok tanduri burak baret sedawoh maning maka tanduri bisa ada buburak sedawoh 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 itu apa sedawoh itu melatih anak cucu bisa puasa di bulan Ramadan makanya dilatih esok belum limangan sampai tengah beduk kewisraga gede sedawoh puasanya akhirannya puasa kembang waru puasa kembang waru kebuka kembang waru murah boleh buka asar kan berarti latihannya ini bertahap untuk melatih bisa puasa di bulan Ramadan hebatnya wang tua di kapir-kapir enggak ada dalilnya sedawoh emang puasa ada dalilnya apa mending puasa yang terus bergerak dengan kemajuan zaman banyak puasa-puasa model baru berampian arah operasi dari dokternya belum limangan boleh nginum ya boleh puasa duduk anak dalilnya beli beli nurut abu ya karena infeksi ya iya jadi puasa-puasa berkembang dalam kehidupan wong wadon pengen ayu puasa kan puasa namanya diet ya diet kan jenis puasa supaya bertahan cantik loh apa urusannya cantik dengan diet ya kan cantik kan urusan postur postur tubuh secantik apapun bakal wakil wis kete ya kayak tonggluntung makanya puasa namanya diet ini ada dalilnya enggak jadi namanya puasa itu macam-macam di dalam kehidupan memakan makannya gula lampanya dengan sami punya budaya tapi tapi sudah tidak disukai oleh anak cucunya budaya yang begitu hebat wong bengen anak butuh anaknya dipayai ayam kampe kongkong nginguk ayam untuk apa untuk mendisiplinkan anak cucu esok kudu pada tangi sirap ngempani ayam tugasnya ku iya kan akhirnya esok tangi beli tangi dia bakal beli tangi dumbangi nih bapaknya tugas ngempani ayam waya sore kudu balik nih ngumah dah kudu nganjing-nganjing ngaken secara tidak langsung orang tua mendidik anaknya untuk tepat waktu dalam kehidupan dipayai ayam anak butuh sekian dipayai HP yang ngamprak 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 ya kan jadi cara orang tua ya disitulah 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 kita bangsa Indonesia dengan kelebihan berbagai berbagai macam tapi karena solatnya beli tegak akhirnya akhirnya ngapain bayang beli apa beli nah akhirnya akhirnya tanah yang begitu dasyat tanah yang begitu maju tercampakkan dalam kehidupan bangsa Indonesia mau waulis berbicara tentang sampah bayangin wa tangga desanya kita pada lunga kaji gara-gara sampah ini sampah jadi masalah maksudnya eh guru beli pengurakan guru pengurakan lemah tambah sugi-sugi kan ngopi ini sampah kenapa nih kita sampah jadi masalah ya ini kan cara berpikir orang itu mikir kan bagaimana membuang sampah tapi tidak pernah berpikir bagaimana mengelola sampah nah ya iya pertanian ada kapasitas bangunan ada kenapa sampah kita tidak tampung untuk menjadikan pertanian kita lebih baik menciptakan obat sendiri menciptakan zat sendiri menciptakan orea sendiri daripada tipe bodoh kalau orea ada orang anak-anak udah kenapa ya karena kita sekolah duwur-duwur kita pengennya jadi bujang beli pengen jadi bos sulit bayangin wah Indonesia dikeruk habis-habisan kandolan Indonesia gajuk gawah cangklek dodok di Indonesia gawah pt disedot banyu ini banyu Indonesia didol di orang Indonesia di tuku indonesi iku begitu olibati di gawah balik lah apa aja kami ya kiii banyu ini wong di siapa sih olibati berapa persen Indonesia dapat dari ini semua ya sok bayi bayangin wong lura ngilungi dudu banyu lura mikir coba ya kenapa makanya wong tua pengen ngelinga ke nanah kutu baka sore jumah sukuan pojok pedaringan kah pedaringan beli ya segini ajoboro sukuan pedaringan di bebislangka ya kan baka sore bujumah wong tua ngebuli menyan terus ngwacakan bismillahirrohmanirrohim sepiring ngaturi wong sejoroneng umah sejabaneng umah sepiring manding ngaturi wong sejoroneng karang sejabaneng karang sepiring manding ngaturi sedulur papat kalimah pancer dina pitu rola sebulan windon takrana yang tahun dimakan jajemi mokbatin bapak ga mangsa berlua wong nam sekirin madongah kunko wapajah dongah ya itu kan dongah dongah ngelinakan siapa yang harus kita jaga sejoroneng umah sejabaneng umah siapa sejoroneng umah anak putu sejabaneng umah tangga matur sejoroneng karang sejabaneng karang sanak sepami pamili terus ngaturi manding siapa sedulur papat kalimah pancer siapa jakan seduluri manusah jare wong jawa arane kakang kawah adiari ponang geti tali pusar dalam kehidupan nyata manusia hidup di dalam kehidupan dunia itu didukung oleh empat unsur unsur apa? unsur tanah unsur air unsur api dan unsur udara ketika manusia itu lepas dari keempat unsur itu hati-hati unsur tanah ya jelas lahir ning desa lurah urip ning desa lurah sampai tetang gede ning desa lurah tapi sok hitung sekarang berapa menit kamu menginjak tanah desa lurah suara hitungan jam menit itu yang terpisah dari tanah air dia mau ditung orang desa lurah banyu ini, oli ngibuk oli yang sumur anak beli gusti Allah, kegawian bakal sampai lahir di desa lurah penyakitnya di desa lurah obatnya di desa lurah beli mungkin, gusti Allah sampai di desa lurah, obatnya di harap beli mungkin bakal orang ini obatnya anak ginseng korea daripada ginseng korea, masih hebat ke jahe korea punya ginseng, kita punya jahe iya kan? di sana punya korma, kita duedugan jadi segalanya sudah disediakan oleh Allah ya tapi kita manusianya justru merepaskan diri daripada itu semua dengan unsur tanah lepas lemah ketika kakimu tidak pernah menyentuh tanah apa yang terjadi? maka urat syarab yang ada di telapak kakimu tidak pernah tersentuh apa yang terjadi? penyakit migren gampang teka apa mending utang bangyake? wis, melenggar terus jatuh tempuh kan? lah iya ya sehingga berut kan bong lanang sehingga orang ngerasa perjanjian sehingga perjanjian di utang-utang tanggung jawa belanang halo? halo? ya iya iya memang gampang si utang segin kaderah apal Pancasila maka bisa apal Pancasila terus prakat oleh duit terus ngacau janji nasabah kan? tujuh pasal torah janji nasabah sebenarnya ngawas sampai anjir cilingkak-cilingkulat ini wong-wong singutangnya sampai nusuk dikannya kegulat lah iya jadi jatuh kan ya iya itulah empat unsur kehidupan kehidupan dan kita manusia menantang itu semuanya di dalam kehidupan kenapa? karena meluan wong kanak-kanak dengan tanah kita sendiri tidak pernah akur dengan air kita sendiri tidak pernah kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat air mineral sendiri air minum sendiri dikelola oleh pemuda sendiri iya kan diambil dari tanahnya sendiri dijual untuk orang kita sendiri hasilnya untuk desa kita sendiri ukuran 17 Agustus orang susah tidak ada uli singbati banyu kita kan orang mikir karena masyarakatnya tidak mau bersatu begitu ngadek perusahaan air minum milik desa akhirnya ngerong-rong ingin pengen ingin pengen ingin pengen akhirnya bangkrut tidak mau sejen laris lah ya iya kenapa? karena kita bersaing di dalam kehidupan saling menjatuhkan ya kan? ya iya kita tidak pernah menjadi corong-corong kebaikan di dalam kehidupan justru hanya menjadi corong-corong kejahatan dalam kehidupan begitu anak kabar belesak nyetatus KB tapi begitu ada kabar kemajuan tentang desa latah sehingga bisa status kubu berhasil membawa saluran air sehingga pertanian itu menjadi lancar anak belisi ngapelod tapi begitu kubunya korupsi sedesa ngapelod KB berarti kamu itu menjadi corong kebaikan dan corong kejahatan nah ya iya anda itu punya facebook punya twitter itu hanya menjadi corong kejahatan ketika ada kiai melakukan kebaikan mendidik santri begini ada gak yang posting gak ada tapi ketika ada kiai kejeblos posting habis nah ya iya hobimu itu hanya untuk menyebarkan hobimu itu menjadi corong kejahatan tudus ketika ada kabar jahat kok enak banget menyebar nyebarkan kenapa karena secara tidak langsung kamu ikut serta dalam menyebarkan kejahatan kenapa karena untuk menghentikan kejahatan itu salah satu caranya berhenti untuk membicarakan semakin kamu banyak membicarakan kejahatan maka orang akan penasaran dengan kejahatan itu makanya anak rombongan PL pada matur kesubun yang kiai PL diskotik pada teka yang kiai tidak membuat matur kesubun yang kiai Alhamdulillah gara-gara sampian kita mau bengi laris yang teka maning kelembuk yang kiai terkesubun Alhamdulillah kita mau bengi ngelayan di lima kita kiai ini dilangat terkesubun yang kiai yang berhenti masyarakat kapan saya ngasih tahu ya maka kiai dipikir akhirnya kiai mau mikir kok saya tidak pernah ya apa bicara kepada masyarakat nodokakan masyarakat tempat pelacuran diskotik akhirnya pikir-pikir kiai amplop apa harus kumpul dengan depannya kini permisi kini permisi permisi kiai yang sering-sering kiai ngiklan rombongannya kita akhirnya kiai mau bingung kapan kita ngiklan latke lingan lagi wingi jumat khotbah masyarakat desa lula hati-hati desa kita ini sekarang sudah ditempati tempat kemaksiatan di rumah itu yang kelihatannya sepi tapi bertengger diskotik bertengger karaoke tempat pelacuran jamaah asing rongok akan bener kiai iya kan selesai sholat jumat dina sabtu survei iya bener ternyata kiai iya jadi salah satu cara menghentikan kemaksiatan apa berhenti membicarakan kemaksiatan itu kita kan hobi banget ntar mayu lagi geger panci gumilang bagaimana orang orang harapkan tak buncara yang kono dia kan ada pengadilannya sendiri ada yang memutuskan sendiri jadi tinggal laporkan gratak sudah selesai stop pembicaraannya supaya orang itu tidak penasaran semakin orang itu mendengar semakin orang itu penasaran untuk membunuh itu semuanya bunuh informasinya semakin diangkat informasinya semakin banyak orang tahu semakin banyak orang tahu semakin banyak dikenal semakin banyak yang dikenal bisa jadi nanti semakin banyak yang membela makanya jadilah manusia-manusia yang makanya sholat itulah yang membentuk kehidupan kulak-lantaj dengan sami manusia maka ketika sholatnya ajak uri tegadang jejak jadi uri beli jejak jejak karena sholatnya beli pajak pajak geliang 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 yang karena diwak alam dikigus di Allah dikigus 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 kenapa orang para dikigus dikigus ini aduh jarang-jarangan so kita para para gusti Allah gusti Allah ya dunia ukdumi liman khadamani dunia sirang ngolahan yang ngolong ngolong ngisun dunia kinurut duduk kita dunia dunia muda muda kita masa 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 apa sampai orang rasa kakam dunia dunia beli demen lius sesak potong kita demen dunia dunia beli demening kita bisa jaman dunia demen bocah wadun di beleng rendah sekurah iya kan demen bocah wadun di inbok dibales di WA checklist lorola kebalesan iya kan akhirnya bales maning perang sana tulisannya kita kukoran di waca baik di waca maning wadun dibales WA maning beli manjing di blokir apa beli keleng barang kita demen dunia dunia beli demen kita yaitu yang menjadikan kita sakit lara hati baik muskar wanuri pemlar sengsara nutup temen asal mati manjing suarga odo enak temen suarga siapa blebes blebes baik maksud hidup merasa sengsara hidup merasa susah manjing suarga merasa susah berarti anda tidak terima dengan apa yang Allah berikan sengsara susah lebanti jagat lurah tahun sekina adem mayem tentrem ngapal lurah tahun wulung puluh jalan yang makin beli beli analistik angkau tahun wulung puluh atau motor ini anak motor liwat diambungi gulungan gini iya kan betapa pada waktu itu jagat peteng ribet sore anak putu gegir nyulet di lampu pengen bedak ya kudu nyigari kayu pengen adus kudu ngangsu pengen mangkat ya kudu melaku benar baga kelingan zaman semua baka bapak tahlil anak papat yang diberkat si jiwa yang makan di sigar dan di papat terus nyigar kalau centong bisa boke terus cilik di sigar kalau centong beli remak bebek iya kan betapa ketika kita berpikir pada waktu zaman itu tapi sekian kurang sepira iya kan jagat listrik wis manjing dalanya enak way sore jagat peteng listrik kari cetek pengen adus sanyone kari cetek pengen liwat kompor kari cetek pengen mangkat pengpasar motore kari cetek tapi ternyata urib kakin kecerak 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 kenapa karena tidak bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala makanya simpar karo gusti Allah bersyukur karo papak gusti kuat kita magusti asal tutup gakkan kekuatannya kita bukan 3B sugi ya gagek gusti pegel kita jadi dalam kehidupan akan menjadi nikmat kapan ketika kita menerima apa yang Allah berikan di dalam kehidupan caranya solat ditegak kakin ya kan kakin abdallah badia kaulane gusti Allah ana abdu kal fakir saya kaulamu yang paling fakir jadi baka kaulakan paling fakir aja mewah mewah baka ngadep musti Allah mengelamun duwe gelang tunda rumah gelang perutulan mengadep musti Allah Allah wakbar ngadep musti Allah gelang tinggo kalung tinggo abdu kal fakir bentuk sebagai orang gak punya apa 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 gelang beli tinggo alih tinggo dong kan gusti Allah kan enteng ya Allah nyewun di pari ngerejeki dawis ntok kabe berkhidmat untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan pesabih bihamdi rabbi kak terus apa wastagbir wastagbir itu apa saling ngapura adakan rekonsiliasi bersa bersama sing wis wis kriwensi orang pancalon beli takdia wis dipangak pangapura kalau ingin hidup itu maju saling memaafkan mengenai ada gegeran ributan biasa di dalam kehidupan calon kalau calon cucuk kalau cucuk tim sukses selesai itu semuanya adakan rekonsiliasi saling memaafkan indahukan atau wabah karena gusti Allah juga selalu mengapura mingkone wabah aderdau beda pilihan gusti Allah magawih manusah singawih caprot lahir gede-gede nurut beli kenal beli sembahyang beli maksiatan teman-teman apa dipati ini gusti Allah orang malah di NT ini kapan ini bocak ini nga nabi ibrahim alaihi salam ketika tengah yang wengi ketekan tamu tamu ibrahim 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 Oh Ibrahim bisa, tuh, tuh, tuh Karena agama majusi, usir mana-mana Itu usir ini Nabi Ibrahim Akhirnya orang mahumat tuh Begitu orang mahumat tuh Jibril dijawing kusti Allah Jibril tekahan ini Ibrahim, lagi apa? Kayakul Allah Akhirnya Ibrahim ditekani Malaik Jibril, Ibrahim Dauwe Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa orang majusi diusir Ya kan beda agamanya, masa iya kita Ngomong-ngomong pangani orang si orang kenal Apa jari kusti Allah? Ibrahim, kita masih Ngapain cepat bocakun lahir Kita sih ngopini, kita sih ngompani Sampai sekian Masih tetap-tap payu rezekin ini kita Sira kader diantuni makan sedina Beproli Jebak Ibrahim Langsung digulati Mas, mene, kenapa? Sampian mau ispokok kayak yuh, mene Akhirnya diajak makan, diormati Akhirnya kanda, kenapa mas? Sampian dari ini ngundang kula Pengerannya kula ngomong Belak baik Sampian lahir Singawit lahir Jadi kafir orang kenal Kalau pengeran masih diopini Akhirnya isun Dumbangi pengeran isun Akhirnya jara Mau hebat temen Pengerannya sampian Mas Jadi Kayak gayur yang melu Jika harus pengeran Sampian Subhanallah Gusty Allah Gusty Allah Mayamak Onan Semoga beli Padahal Ditekak-tekak Bayang beli Puasa beli Mabok Bayang Ripay Terus Masih diantuni Gusty Barang kita Singawit Solek Setitik Bayang Nyupa Tani Bli Gile Mota Jibut Sampai Bayang Kukun Eh Gusty Allah Ngopini Metahun Tahun Kita Nyupa Kajam Mekon Malah Kadang-kadang Wis Jeneraka Mangsa Burung Jelah Ilah Ilah Ya tapi kan jelas Ya Kang Nasnya Kalau pemabok Penjudi itu Mati Neraka Iya Tapi Punten Apa Jakan Manusia itu Bisa saja Berubah Doyan Mabok Doyan Main Pengikin Melung Ngaji Orang Rupanya Iya Riyanku Iya Terus Terskin Mari Mabok Mari Main Ninta Juk Iya kan Sampai Tekang Tua Lagia Dan Allah Wapar Malekat Teka Glegok Lagia Dan Menti Melayu Sekarang Jadi Jangan Pernah Mempuni Siapapun Yang Kelihatannya Jahat Hari ini Belum Tentu Sampai Nanti Yang Kelihatannya Baik Hari ini Belum Tentu Engkau Akan Bisa Bertahan Jadi Jangan Pernah Menjadi Sombong Di Dalam Kehidupan Malah Masih Mending Bekasan Maling Bekasan Tukang Mabok Bekasan Garong Tolidati Kiai Anabli Anabli Ya Iya Daripada Bekas Kiai Arpendi Bakab Beli Garong Ngkai Mankai Ini Kenyataan Di Dalam Kehidupan Kita Tidak Boleh Sombong Dengan Siapapun Makan Makanya Gula Lampancad Ngan Same ya sebenarnya kapasitas masyarakat wong anak putu desa lurah gak ada kesempatan mancing neraka laka yang ada anda ini adalah penduduk surga yang terusir dari surga dan harus kembali ke surga bukti ini ya setanah desa lurah laka singgopeki koncing neraka siapa singgopeki anak beli singgopeki laka apa yang kita pegang selama ini adalah kunci sur apa jekan kunci surga setanah lurah miftahol la ilah jelas miftahol utawi iku kunci jannah kuncini bayangin mangsa iya kita ngopeki kunci suarga mancingnya menerakaki hawiti priwin di kaki yang kita tahu dalam kehidupan hanya kunci surga kok anak beli singgopeki kunci neraka apa dumela kalawangit neraka pada belebes belebes baik kesempatan kita terbesar itu apa masuk surga surga tapi anda yakin banget masuk neraka pede banget kita mancing neraka sekejakan kita memang sekejakan kita memang seluarga neraka jerang paling gak gini orang bener rapa pede banget sih pada mancing neraka nah ya iya justru gulaklan panjang dengan sami dikawal oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya umat islam seluruhnya itu masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala pengennya kanjir nabi kemensyurgakan semua umatnya gulu umatiyyad gulunal jana semua umatku akan masuk surga ilaman abak kecuali orang yang enggan untuk memasukkinya mbusim bong manjing mbusim bong makonon tapi yang jelas rasulullah sallallahu alaihi wasallam banget sayang kepada umatnya makanya aneh ketika anak wong sing itba kanjir nabi umatnya kanjir nabi di neraka kakenkab ini kumilu mukamad dibocakin makanya mukamad rasulullah inginnya mensyurgakan semua umatnya supaya umatnya itu berbahagia dunia sampai akhirat amin ya rebal alamin makanya 17 Agustus kemerdekaan ini sini pengajian supaya apa supaya eling karena 17 Agustus akan lebih berarti dan akan lebih bermakna ketika diisi dengan 17 rokaat kehidupan gulaklan panjadangan sami menuju keriduan Allah subhanahu amin ya rebal sore-sore apa urusannya kita alhamdulillah ya kan urus beragat sesurat Asal sampian gulaklan panja dengan sami menusa Nek, apa? Akeh jaluk pangapura Maring Allah subhanahu wa ta'ala Karena singaranya menusa Aja maning-ning salah Ning bener-bener, anggar salah Menusa Masa jangan sampai Sepira bener, sepira bener Aja maning-ning salah Bener bisa salah Contoh aja, kan contoh Ano wong istiqomah Ngimami masjid, subuh teka Duhur teka, asar teka Puluhan tahun dia tidak pernah Absen, bagus boleh Bagus boleh Bagus, dari sampian sing seneng, dari sing senit Ya kuni istiqomah Temung diganti, jiwa wong kukun Jadi sepira bener ya Singaranya menusa, salam angsa burua Menglanang emang Ning istrine, alhamdulillah Mengpasar diantar, bebasu direwangi Menti-menti dikawal istrinya Bagus enggak? Bagus, dari Rabi Jari mbok Tempuk dua Rabi Jari nongol-nongol Bocah Jadi yang namanya manusia Aja maning-ning salah Ning bener-bener Bisa Maka sing akein Jaluk pangapura Maring Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah Yang akan mengampuni dosa Dosanya kulak Dan ketika Engkau diampuni dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan Rahmat di dalam kehidupan Kulaklan panjenangan sami Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Terus-terus Beli-beli Ya kita merepan Wisan Mungkin Gara Iya Dados Moga-mogia ketemuan Kulaklan panjenangan sami Dalu Sapun Ini bisa membuka Alam pikiran Kulaklan panjenangan sami Nuju keriduan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Kuranglangung Saking gula Nyewun agung Ini pun Bangapun Tan Bilih Wonton Kelepatan Kelepatan Saking Ngkapan gula Awal Sampai tegang Akhir Kupat Pirang-pirang Kupat Beli nyusul Kupat Jagapura Bokat gula Wonton Salah Lepat Gula Nyewun Dan Bangapur Anggi Kuranglangung Saking gula Bilail Hidayah Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh sekalian Tungga Ayuhmonggo Kulaklam Baca Dengan Sami Sarang-sarang Nyewun Dumbat Allah subhanahu wa ta'ala Ala hadihin Yahwa Alakil Linyatin Salih Wailah Hadrati Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alih Wasallam Wa Ala Alihi Wa Sahabi Wa Duryati Wa Ahli Baitihi Syek Wa Lillahi Lohm Al-Fatiha Sirat Al-Adha Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Wa Sallim Wa Rad Allah Ta'alam Kili Sohabat Rasul Al-Hajim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Inan Asal Al-Hudha Wa Al-Tuqa Wa Al-Afa Faw Al-Ghina Allahumma Nawwir Kulubana Bin Nuri Al-Quran Kaman Nawwarta Al-Arda Bin Nuri Syamsika Wa Kamerika Abadan Abada Allahumma Adina Sirat Al-Mustaqima Sirat Al-Ladzina Al-Amta Alayhim Ghar Al-Maghdubi Alayhim Walad Al-Talina Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Deryatina Qurrata Ayanin Waj'alna Lil Mutaqina Imama Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wa Qina Azab Al-Nar Subhana Rabbika Rabbil Hizzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Abisiri Wabibarakatil Fatiha Iyakan Aumut Iyakan Astaghfirullahaladzina Surat Assalamualaikum Sekinggu Kurang Langkung Nenyawin Agung Nipun Bang Bila Ilhidayah Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih